Raizu pun muntah dan mengeluarkan sesuatu. Takeshi menyadari kalau Raizu membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow dan Mika. Mereka datang untuk menyelamatkan Raizu. Kemudian Mika melepaskan ikatan Raizu. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang mereka. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah terdapat Raizu dengan dua pedangnya yang sudah siap bertarung. Takeshi menyuruh empat rekannya menyerang Raizu. Lalu terjadi pertarungan yang sangat hebat. Terlihat Raizu sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Lalu kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizu. Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizu juga masih sangat mengingat jelas bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizu terlihat sangat marah dan menyerang Takeshi dengan bertubi-tubi. Takeshi yang tak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizu. Kemudian Raizu berjalan mendekati Ozunu, dan akhirnya Raizu pun bisa berhadapan langsung dengannya. Terlihat Ozunu mengeluarkan jurusnya untuk menghilang di dalam gelap. Lalu menyerang Raizu dari arah yang tak diketahui. Raizu mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozunu. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Ozunu dan Raizu. Meskipun penuh dengan luka, Raizu masih berusaha bertarung dengan Ozunu. Di saat Raizu akan menyerang Ozunu, dia kembali menghilang di dalam gelap dan dengan kecepatan ninja miliknya Ozunu mampu menjatuhkan Raizu. Di saat Ozunu akan menusuk Raizu, Mika menembaknya dari belakang. Raizu menyuruh Mika untuk melarikan diri. Namun terlambat, karena Ozunu terlihat menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah Ozunu menusuk Mika tepat di dada kirinya, melihat Mika yang tumbang. Kali ini Raizu dengan kecepatan ninjanya mampu menghilang seperti Ozunu. Dan secara bertubi-tubi, Raizu menyerang Ozunu hingga tangannya terputus. Ozunu yang sudah tak berdaya, kemudian langsung dieksekusi oleh Raizu. Lalu Raizu mendengar detak jantung Mika. Raizu pun membawa Mika keluar dari bangunan itu. Raizu mengatakan kepada Maslow bahwa Mika akan baik-baik saja. Karena dia memiliki jantung spesial yang berada di sebelah kanan. Lalu Raizu yang merupakan satu-satunya sisa dari klan Ozunu. Melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko. Dia mengikuti jejak Kiriko memanjat tembok itu. Dia melihat pemandangan yang sangat indah di antara pegunungan yang menggulang tinggi. Kini Raizu akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya. Sama seperti yang Kiriko janjikan dulu. Dan berakhirlah alur cerita film kita kali ini. Judul film ini adalah Ninja Assassin yang rilis di tahun 2009. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya beserta tim Jangkar Film menyarankan kalian untuk menonton langsung filmnya secara utuh. Karena film ini adalah salah satu kisah film ninja terbaik yang pernah ada. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Amazing!